Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia Kali ini, kita akan membahas tentang 6 panduan gaya hidup slow living Agar kamu semakin menghargai hidup Ditulis dari Cikita Karnelian Tidak terasa, kita telah beraktifitas di rumah saja selama lebih dari 1 tahun Dan mungkin sebagian orang sudah mulai bekerja di luar rumah Mungkin kamu bisa menjawab pertanyaan ini sekarang Apakah kamu bisa melakukan hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena terlalu sibuk Atau kamu masih tidak bisa meluangkan waktu Kalau jawabannya cenderung yang terakhir, maka kamu butuh slow living Gaya hidup ini menjadi tren besar akhir-akhir ini dengan aneka persepsi Ada yang berpikir bahwa slow living hanyalah konsep estetik Instagram Padahal bukan, gaya hidup ini adalah pergerakan untuk menantang dunia modern Yang menuntut semua hal berlangsung serba cepat dan terburu-buru Selama berada di rumah, kita lebih banyak waktu untuk hadir seutusnya saat ini Atau hidup di saat sekarang dalam menjalani kehidupan Kita bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri dan mengerjakan hal-hal yang jadi prioritas Tanpa banyak gangguan, sebelum banyak salah kaprah Mari berkenalan tentang gaya hidup slow living yang banyak manfaatnya Terkadang banyak orang salah mengerti tentang gaya hidup ini Apalagi karena banyak influencer mulai menerapkannya dengan cara yang salah Jadi mari kita pelajari bersama mengenai konsep gaya hidup yang lambat ini Pengertian gaya hidup slow living Orang biasanya merasakan hidup yang serba cepat Sehingga merasa hidupnya kacau Namun dengan hidup yang lambat, mereka bisa mulai menikmati hidup Dengan gaya hidup ini, orang juga diharapkan dapat be present Atau hidup di masa sekarang Tidak hanya memikirkan ke depan saja Sehingga tidak menikmati waktu pada saat ini Biasanya dengan gaya hidup ini Dihubungkan oleh bagaimana orang ingin hidup lebih sederhana dan berarti Atau gaya hidup minimalis Dengan gaya hidup yang lebih sederhana Tidak buru-buru, mereka berharap bisa menikmati hidup semaksimal mungkin Dan tidak terperangkap dalam kesibukan dan konsumerisme Awal gaya hidup slow living Slow living berasal dari slow food movement Yang dibuat oleh Carlo Petrini pada tahun 1986 Pria Italia yang berkampanye melawan gerakan fast food Terutama McDonald's Yang pada waktu itu baru buka di plaza di Spagna, Roma, Italia Mereka ingin melindungi makanan tradisional Dan budaya gastronomi yang lebih nikmat dan sehat Akhirnya konsep slow food menyebar ke dalam bidang lain Seperti slow cooking, slow fast work, bahkan liburan slow fast Akhirnya gaya hidup ini dipakai meluas secara internasional Untuk mengajak orang-orang memperlambat gaya hidup mereka yang serba cepat Salah satu alasan untuk melakukan ini adalah Agar kita lebih memiliki kemampuan mengontrol waktu Sehingga tidak membiarkan waktu lewat begitu saja Berikut adalah elemen-elemen slow living Menjalankan kehidupan sehari-hari secara lebih lambat Slow living melawan gaya hidup modern yang serba cepat Dan super sibuk sampai tidak ada waktu Untuk ini dan itu Jadi kita diimbau untuk menikmati segala hal yang kita lakukan Untuk diri sendiri Seperti rutinitas sarapan Istirahat sambil menghibur diri dan sebagainya Lalu mindfulness Being frozen Dan awas terhadap kehidupan di sekitarmu Ini bisa berarti meditasi Ataupun menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih fokus Kamu bisa meluangkan waktu Untuk berdialog dengan diri sendiri Dan menghargai waktu yang ada Terhubung dengan komunitas Kalau mengikuti gaya hidup slow living Kita diharapkan Bisa mendukung bisnis lokal Petani lokal Dan juga berhubungan dengan orang lokal saat berlibur Hasilnya kita tidak hanya mengkonsumsi brand asing Ataupun terpusat di spot turis Lalu kita bisa berkomitmen dengan tujuan Hal ini Berhubungan dengan melakukan pekerjaan yang berat Jadi kita disarankan Untuk tidak sekedar kelihatan sibuk bekerja saja Tetapi melakukan tugas yang memang ada hasilnya Bagi kebahagiaan kita Dan kepentingan orang banyak Lalu hal instan tidak selalu baik Kita harus bisa hidup di masa sekarang pada pekerjaan Dan hubungan antar manusia Karena hal yang baik tidak bisa diburu-buru Lalu kurangi konsumsi hal tidak penting Gaya hidup ini Menentang konsumerisme berlebihan Dan pandangan hanya kekayaan materi yang bisa membuat orang bahagia Menurut gaya hidup ini Konsumerisme dan materialisme membuat orang terus berlomba-lomba Namun tidak tahu kapan harus berhenti Sedangkan jika mengandung slow living Maka ukuran kebahagiaan berasal dari diri kita sendiri Beragam manfaat dari gaya hidup ini Yang pertama makin sehat secara jasmani dan rohani Secara jasmani Orang diimbau untuk lebih banyak jalan kaki atau bersepeda Saat bermeditasi, melakukan self-care, bekerja sesuai prioritas dan memiliki work-life balance Kita bisa fokus menjalani hidup yang sekarang dengan lebih baik Sehingga menurunkan kadar stres Kedua makin produktif saat bekerja Kita dianjurkan membuat skala prioritas Serta mengerjakan hal-hal yang impactful Dan mengurangi kesibukan kurang penting untuk mengisi kekosongan Dengan begitu, otak akan lebih fokus dan kreatif saat melakukan pekerjaan Menurunnya kadar stres juga akan membantu kita bekerja lebih baik Lalu yang terakhir memperbaiki hubungan dengan orang-orang terkasih Kamu akhirnya bisa hadir untuk orang di sekitarmu Yaitu bisa menikmati waktu bersama sahabat, keluarga, dan pasangan tanpa gangguan Waktu kosong yang ada juga bisa digunakan untuk istirahat Atau belajar hal baru untuk meningkatkan skill dan kesehatan Dengan slow living, kita jadi memiliki kemampuan mengontrol waktu Dan tidak membiarkan waktu lewat begitu saja Kelima berbagai mitos yang perlu ditepis Slow living tidak berarti kita melakukan segala sesuatu super lambat Namun kita melakukannya dengan kecepatan yang sesuai dan tidak terburu-buru Jadi kita tidak boleh memalas-malasan dalam bekerja Namun fokus mengerjakan apa yang sedang dikerjakan sesuai skala prioritas dan waktu Dengan begitu, kamu tidak akan keteteran atau terburu-buru Sehingga hasilnya lebih maksimal Sebenarnya slow living bukan berarti minimalisme Walaupun memang itu berkaitan Minimalisme fokus akan barang-barang Sedangkan slow living fokus terhadap waktu, energi, dan kesimbangan dalam mengatur hidup Gaya hidup ini tidak anti-teknologi Namun mengajak menggunakan teknologi dengan bijak Jangan pernah menjadi budak teknologi dan media sosial Pakai teknologi untuk mendukung pekerjaan Tetapi hindari berlarut-larut berada di sana ketika kamu bisa melakukan hal-hal lain untuk menikmati hidup Kenam cara memulai slow living bagi pemula Kesibukan itu pilihan Maka dari itu, pikirkanlah hal apa yang memberikanmu tujuan hidup Buat skala prioritas setiap hari Dan kerjakan hal-hal yang skala prioritasnya tinggi untuk membuat hidupmu penuh arti Baik dalam kerjaan ataupun kehidupan pribadi Jangan selalu jadi yes person Katakan iya pada hal-hal penting untukmu Dengan begitu kamu bisa melakukan hal-hal yang penting Tanpa merasa disibukan oleh hal yang tidak penting Yang mencita waktu Sehingga target tidak terpenuhi Hidup di masa sekarang Bahkan pada hal-hal kecil Selalu sadar saat melakukan sesuatu Sehingga dalam mengerjakannya Kamu tidak sambil memikirkan hal lain Kamu jadi lebih fokus dalam mengerjakan segala hal Maupun ketika sedang berkumpul dengan orang lain Kalau ada waktu kosong Jangan terburu-buru mengisinya Gunakan waktu kosong ini Untuk menikmati harimu dan beristirahat Kita hanya punya waktu 24 jam Maka dari itu Selama ada waktu kosong Manfaatkan saja Untuk dirimu sendiri Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Halo semuanya Terima kasih setelah menonton video ini sampai akhir Jika kalian punya saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya Dan Jika kalian suka dengan video seperti ini Silahkan klik like Semoga video saya bisa bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini